assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya di sini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game bus simulator Indonesia lagi namun kita akan menggunakan armada legasi SR3 panorama panorama ya dan untuk modnya ini dari ASG FM untuk satunya sel dan untuk liverynya ini saya dapatkan dari grupnya ya untuk kredit dari liverynya nanti saya tulis di deskripsi menurut oke untuk penampakan dari bus rosalianya itu seperti ini ya tuh keren banget namun ini aslinya menggunakan sasis Mercy 1626 dan di bagian livery itu dipasangkan Hino RM280 ya mengingat di aslinya itu menggunakan Hino RM dan bodinya XCD SR3 panorama ya Oke dalam kesempatan kali ini kita akan berkeliling map Semarang ya di sini dan ini keren banget Rosalia indah yang SR3 panorama ini selain pandangannya itu sangat los ya terus untuk bagian banyak kenyamanannya itu sangat enak sekali temen karena untuk sasis Hino RM itu kan menggunakan Hino ini ya suspensi udara ya dan juga bagasinya sudah tembus jadi untuk kapasitas dari bagasi itu bisa lebih luas ya bahkan bisa mengangkut sepeda motor tanpa dipretelin gitu ya jadi aman banget gitu ya apalagi buat temen-temen yang suka berpergian itu membawa koper yang sangat banyak itu sangat cocok sekali ya gitu ya jadi sangat rekomendasi apalagi dipadukan dengan suspensi udara yang tentunya sudah apa ya tidak usah diragukan lagi ya kalau memakai suspensi udara itu karena berbeda dengan berdaun kalau berdaun kan biasanya kredit kredit gitu ya kalau perawatannya tidak maksimal jadi kalau suspensi udara itu lebih empuk gitu ya dan ini modnya versi pertama ya semoga saja nanti ada update-an di busit versi 403 ini dan saya harap itu ada ini ada aksesori sunscreennya gitu ya seperti halnya di bodi SR3 yang sweet class itu ada sunscreennya ya dan ya kurang lebih seperti ini ya untuk pandangannya dari SR3 panorama HD non-ultimate ini namun walaupun ini non-ultimate tapi rasanya itu seperti ultimate temen hanya beda di bagian nutnya saja ya biasanya kan kalau nutnya itu itu apa ya ada lekukannya gitu ya Nah ini bisa disesuaikan dengan cara memasang livery yang HD ultimate temen itu merupakan alternatif yang paling mudah gitu ya Bagaimana merubah dari HD biasa ke HD ultimate gitu ya temen-temen karena untuk interiornya tuh ultimate semuanya dan juga di bagian belakang itu ada lampu sekuensi sekuensial atau lampu belakangnya yang ada animasinya itu itu ada juga di setiap versi gitu ya jadi tidak berbeda dengan versi yang ultimate gitu apalagi untuk asasinya kan sama otomatis untuk panjang dari bodinya ini juga sama gitu ya namun kalau bedanya mungkin di HD HD e itu lebih tegap untuk kacanya dan HD yang biasa itu agak lebih lengkung gitu ya kalau yang kita gunakan ini adalah HD atau style Eropa ya kalau HD biasa itu agak seperti ini SR2 yang single glass itu agak ada lengkungannya gitu ya dan ini kita akan tetap cari ya tempat pemberhentian sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini nanti kapan-kapan kita akan buat video perjalanannya di video terpisah ya Insyaallah nanti kalau ada waktunya dan mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf akhir kata saya Fabricep dan channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam busit mania sub indo by broth3rmax Terima kasih.